Tidak boleh berhenti, baik di urusan mineral, nikel sudah berjalan dari mulai turunan di kathode, di frekusur, nanti EV baterai lompat lagi menjadi elektrik vehicle. Kemudian tembaga juga sama, tembaga kita lihat dari anoda, kathoda, nanti kemudian bisa koperfoil dan turunan-turunan lainnya juga harus ditarik ke negara kita Indonesia. Sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri, nilai tambah ada di Indonesia. Kesempatan kerja terbuka di Indonesia, bukan di negara lain. Dan itu tidak hanya berhenti di tembaga, di nikel, akan lari ke boksit, lari ke timah, lari ke batu bara, lari di komoditas perkebunan, lari di komoditas pertanian, lari di komoditas kelautan dan perikanan, semuanya. Sehingga nilai tambah sekali ada di negara kita. Itu yang akan menjadikan negara ini menjadi negara produsen, negara produksi. Dan kekuatan pertumbuhan ekonomi itu ada di produksi, bukan di konsumsi. Kalau proporsi dengan pertanian, perkebunan bagaimana Pak dibandingkan pertanian? Ya satu-satu, satu-satu. Semuanya paralel satu-satu. Ini selesaikan, selesaikan, selesaikan. Satu-satu. Tapi sekali lagi, bahwa ilirisasi harus berjalan. Pak, rencana divestasi 10% lagi itu sejauh? Kan waktu di Amerika dibahas Pak ya? Dalam proses semuanya, menunggu PP-nya, PP Rampung itu juga akan selesai. Semuanya, karena semuanya diuntungkan. Semuanya diuntungkan. Tetapi tetap pemegang mayoritas, lebih banyak itu ada di Indonesia.